Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalan nama Nomar Nama saya Yudha Pahamuda, nomor aksen 23 Nama saya Indonur Ahmawati, nomor aksen 03 Nama saya Yudha Pahamudah, nomor aksen 03 Nama saya Tasita Nasi, nomor aksen 03 Nama saya Kawipun Tidak Diri, nomor aksen 03 Nama saya Kawipun Tidak Diri, nomor aksen 03 Untuk hari ini kita berdoa senang sebuah bidaya Ketua ekologi ikan bagi budaya pengisian ikan Dan pembudaya pengisian berkurangan Pahalikan masa panen sejual dan pemasaran ikan Asosiasi yang pertama adalah tujuan budaya Tujuan budaya ikan yaitu untuk memperoleh pengisian Memaksimalkan potensi budaya yang ada di daerah kita Serta sebagai penerapan atas ilmu tentang perikanan Selanjutnya, bentuk morfologi ikan Bentuk morfologi ikan budaya berbentuk kasar panjang, pipi, lebar, tertutupi oleh sisik yang kasar Kuas dan setelah kulitnya yang kecil dan tidak tepat pada moncangnya Selanjutnya adalah media budidaya Media budidaya yang pertama adalah kolam jemen Diperlukan penggosokan dalam papaya ke kolam sebelum digunakan dan pemberian garam Kapasitas ikan 3 ekor Dua, kolam tanah Diperlukan menggali kolam sesuai dengan dimensinya Lalu diberikan taburan kakur untuk membunuh organisme atau penyakit Yang ketiga adalah kolam tanah Yang ketiga adalah kolam terpal yang diperlukan untuk menggunakan penggosokan dalam papaya dan pemberian garam Yang kedua adalah kolam tanah diperlukan menggali kolam sesuai dengan dimensinya Dan juga untuk penaburan kakur untuk mematikan organisme dan juga penyakit Dan juga untuk kolam terpal perawatan sama dengan kolam kemen Selanjutnya pemberian ikan Selanjutnya pemberian ikan yaitu ada dua cara untuk mendapatkan bibit ikan berani Yang pertama pemberian secara mandiri Pemberian ikan meliputi pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, dan perawatan larva hingga berukuran sebesar biji oyong Larva yang berumur 12-30 hari selanjutnya dirawat hingga berumur 4 bulan Lalu digederkan atau dilepaskan ke tempat pemusaran Cara yang kedua yaitu dengan pemberian bibit Bibit bisa diberi ke pendual bibit ikan berani Baik melalui langsung, baik membeli secara langsung atau secara online Nah berikut ini adalah contoh kolam dan bibit Ini yang disebelah tanah saya adalah bibit Adalah kolam terpal Lalu yang disebelah sini adalah kolam semen Lalu yang disini gambar bibit ikan burami Selanjutnya adalah selapan budidaya ikan burami Satu pendidikan satu pemeliharaan di 6,5 gram sampai 1 gram selama 1 bulan Dua pendidikan dua pemeliharaan Pendidikan satu pemeliharaan di 7,5 gram hingga mencapai 20-25 gram selama 2 bulan Pendidikan empat pemeliharaan di 20-25 gram hingga mencapai berat 75-100 gram selama 2 bulan Pendidikan dua pendidikan satu pemeliharaan di 6,5 gram hingga mencapai berat 75-250 gram selama 2 bulan Bagian satu pendidikan satu pemeliharaan di 6,5 gram hingga mencapai berat 75-250 gram selama 2 bulan Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan budaya ikan curami. Kelebihan dan kekurangan dari ikan curami yaitu yang pertama, kelebihannya daripada ikan curami lebih tinggi daripada ikan maik. Yang kedua, permintaan ikan curami setiap tahun semakin lima. Dan yang ketiga, usaha ikan curami lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar yang mati. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, harus menyediakan kolam yang lebih luar karena agar digunakan ikan curami bisa terdapat. Dan yang kedua, bagiannya lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang mati. Dan yang ketiga, proses panenya lebih lama dibandingkan dengan ikan yang mati. Dan yang keempat, ikan curami lebih rentan terhadap penyakit dan sendiru disebut ikan yang gampang berhasil. Untuk yang selanjutnya adalah pakaan ikan. Jadi, makanan ikan curami itu ada tiga, yaitu satu pelet, yang kedua adalah makanan tambahan juga hewani, dan juga daun-daunan. Nah, untuk pelet, kalian sudah tahu kan pelet itu seperti apa bentuknya ya? Nah, untuk makanan tambahan hewan itu seperti ikan teri, ikan runa, ikan, ikan, petitot, siput, dan lain-lainnya. Nah, untuk daunan, itu contohnya seperti daun pas, seperti itu. Yang selanjutnya adalah masa panen. Maka panen ikan gini dari sekitar 8 bulan biasanya, dengan ukuran ikan sebesar lapak tangan. Lalu, cara memanennya bisa menggunakan jaring yang sangat halus. Di situ agar tidak merusak sirip ikan. Kalau sampai sirip ikan itu rusak, bisa menurunkan kualitas ikan tersebut. Selain menggunakan jaring, ada juga dengan menggunakan tangan, secara langsung dengan tangan. Caranya dengan menelusuri kolam, kemudian mengangkatnya dengan perlahan dan hati-hati. Kemudian, masukkan ke wadah, agar bisa jual secara langsung. Oke, yang selanjutnya adalah harga jual ikan burami. Di sini sudah tertera di Kopen juga, ada harga jualnya berbagai masalah jenis ikan. Nah, ini tuh rata-rata kisaran harga jual burami adalah 35 ribu hingga yang paling marah adalah 20 ribu rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah pemasaran ikan burami. Nah, ikan burami ini biasanya dipasarkan, bisa secara langsung dengan mengawarkan sisi pembeli. Jadi, pembelinya diberikan, mau ikan burami atau enggak. Terus, pemasaran online melalui media masa, ataupun bisa aplikasi penduduk yang lainnya. Lalu, dengan pemasaran yang mengirakan, kita berjaga pikan di pasar. Biasanya kita melangatkan di pasar, kalau ada yang berjaga yang beli, kita setelah tertentu. Atau, restoran yang menyediakan menu ikan burami. Dan selanjutnya adalah pemasaran internasional maupun internasional dengan menggunakan metode ekspor. Karena burami ini memiliki peruang yang tinggi di daerah luar negeri maupun di dalam negeri. Jenis? Jenis, anybody have passion? Oke, what is your name, number? Nama saya, Ganyuliana Fari, nomor absen 19. Ini menanyakan, apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembedayaan ikan burami? Yang harus disiapkan sebelum melakukan pembedayaan ikan burami? Nama saya, Fiko Sumarura ini, nomor absen 23. Di sini saya akan menanyakan, bagaimana dengan proses pembedayaan ikan burami tersebut? Oke, Yonit Sen. Oke, once again. Berapa modal yang dibutuhkan untuk memelihara 100 ikan burami? Oke, it's okay. Untuk pertanyaan yang pertama yang paling disiapkan adalah bibit ikan burami dan juga kolamnya. Dan juga kita tutup modal untuk membeli bibit ikan buramnya. Oke, kita tutup modal untuk membeli bibit ikan buramnya. Oke, bagaimana? Jangan iya-iya ya. Kalau kurang, apa? Ya. Pertanyaan ketiga, kedua? Mau dijawab dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, jadi cara pemeliharaan, proses pemeliharaan ikan buram. Tahu atau proses proses pemeliharaan ikan buram. Untuk gramik agar tidak stres, itu kan bisa dibuat kolam lebih besar ataupun penambahannya, dinambahkan gramik depan besar. Pemeliharaannya ya tadi pemeliharaan ikan buram dari pecil-pecil itu, terus dilakukan pemeliharaan, yaitu dibuat kolam lebih besar. Bisa juga berbesar dan juga... Yang lain, yang lain. Ini yang namanya ini loh, penasaran saya Monica Eksani Araf Oktaviana, namanya panjang-panjang banget yang ini. Panggilannya siapa ini? Apa? Monica. Halo, pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir? Bipitnya itu biasanya satu ekor berapa? Gurami? Yang lain membantu. Yang lain membantu. Satu ekornya berapa? Ekornya 3.600. Nah, satu ekornya adalah berada 1.600.000. Oke, that's good. Terus, setelah bibit berarti kolamnya. Kira-kira total berapa nanti? Ya, yang lain bantu. Kolam-kolam, ini bagian kolam tadi? Kira-kira kalau untuk pemula, cocoknya kolamnya jenis apa, mbak? Kolam... Tanah. Alasannya kenapa? Karena kemana tidak memasukkan cuman di depan. Itu yang? Lebih murah. Tuh. Tapi kekurangannya apa kolam tanah itu? Kekurangannya itu tanpa kaburankaku tidak bisa membulkan... Mbak, itu sudah pinter itu. Lihatnya ke sini saja. Kertasnya kan sudah pinter ya. Apa? Kekurangannya kalau pakai itu media kolam tanah, kalau tanpa dikakur dulu, nanti bisa, nanti belum bisa memasuk. Itu penyakit sama organisme. Organisme apanya itu? Organisme seperti bakteri. Bakteri baik, buruk? Burung. Terus, apalagi tadi, setelah ini itu, pangkannya. Pakannya yang bisa, langsung jawab. Ini kelompok loh, Yan. Kelompok itu bisa memilakan PLN, ataupun anak-anak-anak bisa dikakur sendiri. Jadi, untuk kalinya itu, baju satuannya, ada yang bermacam-macam yang tentunya, untuk baju yang murah itu Rp25.000. Biasanya Rp25.000 itu kurang satu kataan. Jadinya, kita mendadikannya Rp300.000. Jadi, total untuk bermodalkan, didaikan juga 100 ekor, itu pisaran harga Rp2.000.000 hingga paling masuk, ya sampai ke Rp3.000.000. Ada tambahan? Yang sebelah sini, sudah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.